Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN menjadi salah satu cara pemerintah untuk memperdalam instrumen keuangan saat ini. Namun peran yang paling penting dalam penerbitan SBN yakni pendanaan APBN untuk memulihkan ekonomi. Dalam peluncuran suku kritel seri SR015, Direktur Pembiayaan Syariah Dwi Irianti Hadi Ningdia mengakui, Penerbitan suku kritel telah membantu pembiayaan APBN apalagi di saat pandemi seperti saat ini. Dengan kebutuhan pembiayaan yang tinggi dalam pemulihan ekonomi, Kementerian Keuangan berharap peran serta masyarakat melalui investasi di SR015. Dan dalam peluncuran suku kritel SR015, Kementerian Keuangan menawarkan imbal hasil yang kompetitif yaitu di angka 5,1 persen. Sedangkan jangka waktu SR015 akan jatuh tempo pada 10 September 2024. Dan selama ini suku kritel telah berkontribusi hingga Rp1.800 triliun pada APBN. Terus tahun 2008 kita sudah menertipkan suku yang pertama kali dan waktu itu hanya Rp4,7 triliun dan saat ini setelah 13 tahun kita sudah menertipkan lebih dari Rp1.800 triliun yang men-support APBN. Nah, tadi Mbak Dea bilang inginnya bagaimana kita membawa nama Indonesia dan sudah berhasil gitu. Dengan suku negara ini pun kita membawa nama baik Indonesia sampai saat ini kita sudah mengumpulkan 42 penghargaan internasional untuk pengen... Terima kasih telah menonton!